Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di arsyada channel kali ini ada video cara menyetel lampu depan sepeda motor honda jenio untuk melakukan pekerjaan ini teman teman silahkan bisa menggunakan obeng obeng plus sedang untuk obengnya disini saya menyiapkan 2 obeng pertama obeng plus yang ukurannya panjang dan yang kedua obeng plus yang ukurannya lebih pendek untuk menyetel lampu depan honda jenio untuk obeng yang panjang ini tidak bisa kita gunakan teman teman karena akan membentur setang ini jadi kalau menggunakan obeng yang panjang obeng akan membentur setang teman teman bisa menggunakan obeng yang ukurannya pendek seperti ini karena dengan obeng yang pendek untuk gerakan si obeng memutar setelan lampu depan itu tidak terhalang oleh setang untuk menyetel lampu depan honda jenio ini tempatnya atau lubangnya ada disini teman teman lubang ini posisinya di bawah setang bagian kiri ini ada lubang ini tempat untuk menyetel lampu depan berbeda dengan tipe yang lain biasanya ada di bagian bawah sini kalau honda jenio tempatnya disini nanti obengnya dimasukkan di lubang ini teman teman di dalamnya di dalam lubang ini nanti ada atau akan terlihat tempat untuk memutar setelan lampunya nanti teman teman bisa menggunakan senter atau flash hp untuk melihat posisi dari penyetel lampunya kalau tidak kita soroti dengan lampu sedikit agak susah karena tidak terlalu jelas terlihat disini teman teman ini tempat atau dudukan untuk memutar setelan lampu depan sepeda motor honda jenio sekarang kita langsung akan menyetel pancaran atau arah sinar lampu apakah mau kita setel dekat atau jauh sini teman teman bisa melihat untuk arah sinar lampu di sepeda motor ini bisa teman teman lihat ini batasnya teman teman dan sekarang kita langsung untuk menyetelnya masukkan obeng ke dalam lubang seperti ini sebelumnya teman teman bisa melihat tempat penyetelan lampu depannya dengan menggunakan senter dan setelah terlihat tempatnya baru kita masukkan obengnya seperti ini kemudian untuk menyetelnya teman teman bisa memutarnya ke arah kiri ataupun kanan disini untuk jarak dari pancaran sinar lampu depannya itu seperti ini teman teman dan kita akan langsung menyetelnya ini kita setel untuk arah sinar lampu naik ke atas putar obeng ke arah kiri seperti mengendorkan bau pancaran lampu itu nanti akan naik selanjutnya kita akan menyetel arah lampu lebih ke bawah caranya dengan mengutar balik obeng seperti mengencangkan baut yaitu putar obeng ke arah kanan kita lihat hasilnya apakah pancaran lampu itu akan turun atau masih tetap diam kalau masih tetap diam berarti obeng tidak mengenai atau tidak tepat di posisi penyetel lampu depannya bisa teman teman perhatikan untuk pancaran lampunya semakin turun ke bawah oke teman teman arah sinar lampu sudah kita turunkan jadi nanti teman-teman silahkan sesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan teman-teman semua mau di setel seberapa tinggi atau seberapa rendah intinya untuk penyetelan lampu depan honda jenio itu tempat penyetelannya ada disini dan untuk menentukan tinggi dari pancaran sinarnya itu diputar ke arah kiri atau seperti memutar obeng ketika melepas baut sebaliknya untuk menurunkan sinar lampu itu putar obeng ke arah kanan seperti mengencangkan baut oke teman teman demikian video saya kali ini semoga ada manfaatnya saya ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati